Halo semuanya dan kembali lagi di angkasa anime dan berikut adalah seluruh alur cerita dari anime sentauin hakin shimas untuk parti yang pertama Jadi anime ini menceritakan tentang seorang pria yang merupakan petarung nomor 6 dan buat kedepannya kita sebut saja pria itu dengan nama nomor 6 Jadi nomor 6 ini bekerja sebagai seorang pengawal di asosiasi rahasia kisah ragi dan dia mempunyai kepribadian yang sangat mesum Lalu suatu hari si nomor 6 ini mendapatkan misi untuk memata-matai sebuah planet Di sana nomor 6 juga akan ditemani dengan seorang android wanita yang bernama Alice Dan setelah itu mereka berdua lalu berangkat dengan menggunakan sebuah mesin teleportasi Dan singkat cerita sampailah mereka di planet asing itu Jadi sebenarnya nomor 6 ini adalah seorang manusia yang sudah dimodifikasi Dan di dalam tubuhnya dia sudah ditanamkan sebuah chip Fungsi dari chip ini adalah untuk mengecek poin kejahatan dari si nomor 6 Dan poin yang sudah dikumpulkan bisa ditukarkan menjadi peralatan atau yang lainnya Dengan cara menuliskannya di dalam sebuah mesin transfer mini Dan poin kejahatan itu bisa diperoleh setiap kali si nomor 6 berbuat kejahatan Lalu kembali ke cerita disana si nomor 6 dan juga Alice dikejar-kejar oleh beberapa monster Disana si nomor 6 berhasil dipojokkan oleh para monster itu Karena itu si nomor 6 lalu membeli sebuah shotgun dengan menggunakan poin kejahatannya Dan dengan menggunakan shotgun itu Alice berhasil menghabisi para monster disana Tapi taal masalah itu mereka berdua kedatangan seorang kesatria wanita dan beberapa anak buahnya Jadi kesatria wanita ini bernama Snow Disana Snow bertanya siapa identitas dari si nomor 6 dan juga Alice ini Dan Alice berbohong dengan mengatakan kalau mereka adalah pengelana yang berasal dari negeri asing Tapi di perjalanan mereka diserang oleh beberapa monster dan kehilangan barang bawaan mereka Mendengar itu Snow lalu mengantar nomor 6 dan juga Alice ke kerajaan Grace Disana mereka bertemu dengan putri dari negeri itu yang bernama Putri Tilis Dan Tilis menceritakan kalau saat ini kerajaan Grace itu sedang berperang melawan para iblis Lalu Tilis juga meminta bantuan dari si nomor 6 Untuk meminjamkan kekuatannya dan bertarung melawan para iblis itu Dari situlah si nomor 6 ini akhirnya menjadi kesatria terhormat dari kerajaan Grace Disana nomor 6 akan menjadi kapten dari pasukan Sementara itu Snow lah yang akan menjadi wakil kaptennya Lalu keesokan harinya mereka akan merekrut dua orang prajurit ke dalam pasukan mereka Dan kedua orang yang dipilih oleh Alice adalah Rose dan juga Grimm Jadi kekuatan milik Rose ini adalah dia bisa menyerap kemampuan dari makanan yang dia makan Sementara itu si Grimm ini adalah seorang pengguna sihir Dan singkat cerita si nomor 6 dan pasukannya lalu memulai pertempuran pertama mereka melawan para iblis Tapi disana mereka tidak akan menyerang pasukan musuh dari depan Melainkan mereka akan menyerang unit pemasok milik musuh Tujuannya adalah Agar pasukan utama musuh tidak bisa mendapatkan pasukan makanan dan minuman Dengan itu maka mereka terpaksa harus mundur Pada awalnya Snow tidak setuju dengan rencana dari Alice dan juga nomor 6 Tapi pada akhirnya dia mengalah dan mengikuti mereka Disana nomor 6 dan pasukannya bisa mengalahkan unit pemasok musuh dengan mudah Dan mereka lalu membakar barang yang dibawa oleh unit pemasok itu Tak lama setelah itu mereka lalu kedatangan salah satu dari empat jenderal tinggi dari Raja Iblis Dia adalah Heine Sang Api Disana nomor 6 lalu bertarung melawan Heine Tapi tak lama setelah itu Mereka juga kedatangan jenderal Iblis yang lain Dan dia adalah Gadalkan Sang Tanah Disana Gadalkan berhasil membunuh Grimm dengan sangat mudah Setelah itu Heine dan Gadalkan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu Disana nomor 6 merasa sedih atas kematian dari Grimm Tapi ternyata Meskipun Grimm ini berhasil terbunuh Dia masih bisa dihidupkan kembali Dan hal itulah yang membuat Grimm dibenci oleh para prajurit di tempatnya dulu Dari situ mereka lalu membawa jasad Grimm ke sebuah kuil Disana nomor 6 menunggu sendirian sampai jasad Grimm berhasil hidup kembali Lalu malam harinya jasad Grimm benar-benar hidup kembali seperti semula Dan disana hubungan si nomor 6 dan juga Grimm menjadi semakin dekat Disisi lain ternyata Ros itu dulunya Ditemukan tertidur di dalam sebuah artefak Dan ingatan yang dimiliki oleh Ros saat itu hanyalah tentang kakek yang membuatnya Jadi kakek Ros ini dulunya meneliti soal batu yang bisa mengabulkan segalanya Atau biasa disebut sebagai batu keajaiban Tapi kakek Ros ini malah mempelajari teknik yang terlarang Dan pada akhirnya membuat dia terbunuh Dari situlah Ros lalu memutuskan untuk bergabung dengan prajurit di negeri itu Lalu singkat cerita suatu hari nomor 6 menghadiri rapat strategi di kerajaan Jadi ternyata kakak dari Putri Tilis adalah seorang pahlawan Tapi dia dan kelompoknya berhasil di kalahkan oleh iblis penjaga di menara Duster Dan saat ini mereka sedang terluka parah Jadi di dalam menara itu terdapat harta yang dibutuhkan untuk menyerang Raja Iblis Karena itulah para prajurit termasuk nomor 6 akan menyerang menara Duster itu Disana seperti biasa para prajurit menyerang dari depan Sementara itu nomor 6 dan kelompoknya malah bersantai-santai sambil menunggu malam tiba Lalu malam harinya mereka memanjat dari luar menara itu Dan singkat cerita sampailah mereka di atas menara itu Disana lawan mereka adalah Gil dan juga Rista Lalu dengan menggunakan trik liciknya Nomor 6 berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah Dan dengan itu mereka berhasil menaklukkan menara Duster itu Dari penyerahan itu nomor 6 dan juga Alice mendapatkan hadiah yang cukup besar Lalu suatu hari nomor 6 dan kelompoknya Diberikan misi untuk melawan Heine Sang Api Disana Heine datang bersama dengan sebuah golem sihir dan pasukan iblisnya yang lain Dan nomor 6 mendapatkan bagian untuk melawan golem sihir itu Disana golem sihir itu berhasil membuat nomor 6 terpojok Karena itu si nomor 6 lalu melepaskan pembatas dari zirah tempur yang dia pakai Disisi lain Alice juga memesan sebuah bom Sivor dengan menggunakan poin kejahatan milik nomor 6 Dengan kerjasama mereka berdua Mereka berhasil mengalahkan golem itu dengan mudah Tapi setelah melepaskan pembatas zirah miliknya Sekarang nomor 6 tidak bisa bergerak selama 3 menit Karena itulah Rose dan juga Grim harus melindungi nomor 6 sampai waktunya habis Disana nomor 6 kedatangan Heine Sang Api Tapi untungnya Grim dan juga Rose berhasil mengelur waktu sampai akhirnya nomor 6 bisa bergerak lagi Disana mereka juga berhasil merebut batu sihir milik Heine Dan dengan itu maka sekarang Heine tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya Dan nomor 6 lalu mempermalukan Heine di depan para prajurit Tujuannya adalah agar nomor 6 bisa mengisi poin kejahatannya lagi Dan setelah itu Heine lalu memutuskan untuk mundur terlebih dahulu Dengan itu juga maka nomor 6 dan kelompoknya berhasil memenangkan pertempuran kali ini Lalu malam harinya setelah selesai berpesta Disana Snow kedatangan perwira militer dari kerajaan Gris Jadi si perwira itu sebenarnya tidak menyukai si nomor 6 Karena itu dia menyuruh Snow untuk mencari bukti kalau nomor 6 adalah seorang mata-mata Dan dengan itu maka nomor 6 bisa dikeluarkan dari prajurit Lalu sebagai imbalannya Maka Snow dijanjikan akan menjadi kapten dari pasukan pengawas Disana sebenarnya Snow ini tidak ingin melakukan perintah dari perwira itu Tapi saat dia berniat untuk menemui si nomor 6 dan juga Alice Disana Snow mendengar kalau mereka berdua sedang mendiskusikan soal misi mata-mata mereka Dari situlah Snow mengetahui kalau mereka berdua ternyata benar-benar seorang mata-mata Mengetahui hal itu tentu saja membuat Snow menjadi sangat kecewa Dan disana Snow lalu mengusir si nomor 6 dan juga Alice Setelah itu nomor 6 dan juga Alice Lalu menetap di sebuah bangunan yang ditinggalkan Disana mereka bersiap untuk membangun mesin teleportasi ke bumi Tapi ternyata untuk membangun mesin itu Alice memerlukan waktu selama satu bulan Disisi lain mereka mendengar kalau pasukan Raja Iblis sudah mulai bergerak Dan saat ini sang pahlawan sedang tidak ada di negeri itu Karena itulah saat ini ibu kota kerajaan Grace sedang dalam bahaya besar Mendengar itu membuat nomor 6 menjadi khawatir dengan Snow dan yang lainnya Karena itu nomor 6 memutuskan untuk membantu mereka secara diam-diam Disana dia mengumpulkan poin kejahatan Dengan cara menakut-nakuti para wanita yang ada di kota Jadi nomor 6 ini menunjukkan resletingnya yang terbuka kepada para wanita disana Dari situlah nomor 6 mendapatkan julukan sebagai manusia resleting Tapi walaupun begitu tindakan dari nomor 6 berhasil membuat dia mendapatkan banyak poin kejahatan Disana nomor 6 menukarkan poinnya dengan beberapa ranjau darat Dan setelah itu mereka lalu menanam ranjau itu untuk menjebak pasukan Raja Iblis nantinya Lalu suatu malam nomor 6 dan juga alis kedatangan Putri Tilis Disana Putri Tilis berhasil mengetahui kalau ternyata nomor 6 ini adalah mata-mata dari negeri lain Tapi Putri Tilis tidak akan menangkap nomor 6 ini Bahkan dia malah meminta bantuan dari nomor 6 Untuk menyaksikan saat-saat terakhir dari kerajaan Grace Dengan itu maka meskipun kerajaan Grace akan hancur Maka kisahnya akan tetap dikenal oleh negeri lain Lalu singkat cerita nomor 6 dan juga alis kembali ke istana kerajaan Disana mereka ditugaskan untuk menjadi pengawal dari Putri Tilis Tapi kalau situasi menjadi semakin buruk Maka mereka berdua diizinkan untuk pergi dari kerajaan itu Lalu singkat cerita pertarungan pun akhirnya dimulai Disana pasukan musuh dipimpin oleh Heine dan juga gadalkan Dan ternyata ranjau darat yang dipasang oleh nomor 6 Berhasil membuat banyak pasukan mereka menjadi tumbang Dan bahkan Heine juga berhasil dibuat terluka oleh ranjau darat itu Lalu singkat cerita pasukan Heine dan juga gadalkan berhasil sampai di ibu kota Disana Senau dan yang lainnya berusaha untuk menghentikan mereka Tapi mereka bukanlah tandingan dari Heine dan juga gadalkan Karena itu Rose dan juga Grim lah yang akan menahan mereka Sementara itu mereka menyuruh Senau Untuk membantu nomor 6 menjaga Putri Tilis Di sisi lain nomor 6 berniat untuk membawa Putri Tilis kabur dari ibu kota Disana Senau meminta bantuan dari nomor 6 Untuk menyelamatkan Rose dan juga Grim Mendengar itu nomor 6 lalu mengurungkan niatnya untuk melarikan diri Tapi disana nomor 6 kekurangan poin kejahatan untuk membeli peralatan Karena itu dia lalu melepaskan celana dalam snow Untuk mendapatkan poin tambahan Dan nomor 6 menggunakan poin kejahatannya untuk membeli senapan anti-material Dan dengan itu mereka berhasil membasmi para golem yang menyerang Tapi tak lama setelah itu Heine dan juga gadalkan berhasil sampai ke tempat mereka Disana nomor 6 lalu membeli air basau Dengan menggunakan poin kejahatannya Dan bahkan nomor 6 juga melepaskan pembatas dari zirah tempurnya Dengan itu nomor 6 berhasil mencincang gadalkan dan para bawahannya Lalu nomor 6 juga menawarkan gencatan senjata kepada Heine selama 1 bulan Dan dengan itu maka pertempuran kali ini berhasil diselesaikan dengan baik Lalu sebagai ucapan terima kasih disana snow mencium si nomor 6 ini Terima kasih telah menonton!